Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Ta'lif karangan alamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi al-Mutawafah belia wafat tahun 1316 hijriya Tafsir ini dua jilid, sebahagian cetakan dua jilid, ada juga cetakan yang empat jilid Ini kita menggunakan cetakan Darul Qutubila Ilmiyah, Bayrut, Libnan Langsung aja kita mulai di Mukaddimah disini Insyaallah pelan-pelan nanti akan lanjut terus menerus insyaallah Pertama saya coba baca dulu satu alinia disini Kemudian nanti para ustaz yang akan melanjutkan insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin bermula segala puji itu sebut bagi Allah Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam Allah yang telah menurunkan ia akan kitabnya yang mubin Yang menjelaskan segala hal Diturunkan kemana? Ala rasulihi kepada rasulnya Allah Siapa rasulnya Allah? Muhammadil amin Muhammad yang sangat amanah Sallallahu alaihi wa alwasalam Fasyarahabihi asudura wa ammana bihil quluba Minal khawfi illa min ghadubi azza wa jalla Maka menerangkan ianya Allah Maka menerangkan ianya Allah bihi dengannya kitab Asudura akan dada-dada Wa ammana bihi dan memberikan keamanan ianya Allah Dengannya kitab al-quluba akan hati-hati Hati hambanya Aman minal khawfi dari ketakutan Illa min ghadubi kecuali dari kemarahannya Allah Azza wa jalla Wa nawwarabihi baswa'ir as-salihin Dan menerangi ianya Allah dengannya kitab Akan mata hati-mata hati orang yang soleh Wal'arifin dan orang-orang yang arif Wa ja'alahu hidayatan lil'alamin Dan segala puji bagi Allah yang menjadikan ianya Allah Akannya kitab Hidayatan lil'alamin Sebagai petunjuk bagi semesta alam Titik Ustaz Nah ini tugas saya sampai di sini Selanjutnya nanti kembali kepada para Ustaz semuanya Tengku bisa ya dibaca ilaman ghadubi ya Tengku ya Boleh Kalau mau membaca ilaman ghadubah berarti piil ya Saya bacanya ilamin ghadubi Ini saya badal kepada minal khawfi Memberikan keamanan ianya Allah dengannya kitab Akan hati aman dari apa? Dari ketakutan Kecuali yang tidak aman dari marahnya Allah Azza wa Jalla Ini kalau kita baca amin Kalau kita baca aman berarti kita olah lagi Kita pikir dulu yang orang punya Ustaz Berarti istisna gitu ya Boleh Tengku ya Iya Ilaman Semacam badal gitu ya Minal khawfi ya Minal khawfi Berarti lanya bukanlah istisna ya Tengku ya Tapi ila ilhasri gitu ya Iya Tapi tetap istisna Gak apa-apa kan Karena ila yang berfaedah hasar juga istisna Makoma illa zaidut Ila tetap istisna Cuma faedahnya hasar Ada pandangan yang berbeda? Ini segera bertanya Kitab tafsir mundur ini Cetakan Darul Darul fikri ini ya Maka berbeda Ketika saya buka tamhid Mukaannya gak ada Muka dimahnya gak ada? Iya Oh gak apa-apa Ini muka dimah percetakan ini Gak apa-apa Oh iya Di depan nanti kalau muka dimah Mu'alif sama Ini setiap percetakan punya muka dimah yang berbeda ya Ini bentuk Iya ya Ini baru perbukaan dari penerbit Katakanlah Jadi ini kita baca aja ala kadar Sebagai perkenalan Sepintas maknanya seperti itu Lanjut aja Lanjut Ini Ustaz Fikri yang akan mempersilahkan Siapa yang Untuk membaca Oke Alahasabitartib Kita mulai dari yang paling depan Terlebih dahulu Miknya dibuka dulu Ustaz Gak kedengeran Sepertinya miknya masih ditutup Ustaz Cek Ustaz Mustari Cek Ya sudah Sudah jelas suaranya Ustaz Amma ba'antu Fal ilmu nurun wal jahlu dolalatun Wa khairul ul ulumi ilmuddin Wa taqsir Fa huwa yubayinu mashtamalat alaihi Li akhkamil ilahiyati Minal asrari wal badai'i Liza Alaina ikhwani Anna tamurabima Amaran allahu bihi Man ta'allama kibra'atan Wa tafsirin Wa tafsirin Wa puhimah Wa bahima Kitab Allahil munazzala ilaina Wa ta'limahu Wa tafhimahu Wa huwa al-qailu subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alam ya'ni lil-lazina Aman mu'amu Tahshya' Qulubuhum Lidhikri Allahi Wa ma nazala Minal haqqi Wa la yakunu Kaladzina Utu l-kitab Wa la yakunu Kaladzina Utu l-kitab Minhu Qablu Faqala Alaihimul Amadu Faqasat Qulubuhum Wa qasirin Minhum Fasikun I'lamu Annallaha Yuhyil Ardo Ba'da Mautiha Qad Bayanna Lakum Al-Ayatil Ba'allakum Ta'filun Al-Hadid Itu usah ya Lanjut Iya Jadi saya bantu memaknain Ustaz ya Iya Jadi saya bantu memaknain Nanti kalau ada yang salah Ada yang bengkok Mohon Para Ustaz untuk meluruskannya kembali Bismillahirrahmanirrahim Amma ba'du Adapun sesudah Hamdallah Salah dan salam Fala ilmu Nurun Maka bermula ilmu Itu cahaya Wal jahlu Dolalatun Dan bermula kejahilan Itu kegelapan Wa khairul ulumi Wa khairul ulumi Ilmu Dini Wa tafsiri Dan bermula sebaik-baik ilmu Itu ilmu agama Dan ilmu tafsir Fahuwa yubayyinu Mashtamalat Alayhil Ahkamul Ilahiyyatu Minal Asrari Wal Bada'in Maka dianya ilmu Tafsir Itu menjelaskan Iya Akanma Ishtamalat Yang melengkapi Di atas nyaman Oleh segala Hukum-hukum Tuhan Apa Mashtamalat Minal asrar Dari rahasia-rahasia Wal Bada'i Dan dari segala Hal-hal yang indah Liza Karena ini Karena ini Ilmu tafsir Merupakan ilmu Yang menjelaskan Segala hukum-hukum Tuhan Liza Karena ini Alayna Wajib kepada kita Ikhwani Wahai saudaraku Karena ini Sabit di atas kita Wahai saudaraku An-nak tamira Bima amarannallahu Bihi Bahwa kita menerima Perintah Bima amaranna Dengan sesuatu Yang telah memerintahkan Akan kita oleh Allah Bihi Dengannya sesuatu Dengan nyaman Apa ma itu Yang Allah perintahkan kita Min ta'allumi Kira'atin Dari Mempelajari Atau membaca Dari Mempelajari Membaca Watafsir Dan dari Mempelajari Tafsir Wafahmi Kitabillah Dan dari Mempelajari Memahami Kitab Allah Al-munazzali Ilaina Kitab Allah Yang diturunkan Akan dianya Kitab Allah Kepada kita Wata'limihi Dan dari Mengajarkannya Kitab Allah Wata'fhimihi Dan Mempahamkan Atau Mengajarkan Paham Maksudnya Tafhim sama Seperti ta'lim Mengajarkan Kitab Allah Dan Memahamkannya Kitab Allah Bahawa Al-Qa'ilu Dan dianya Allah Itulah yang berkata Subhanahu wa ta'ala Apa kata Allah Ma'udzubillahimna Syaitanirrajim Alam Ya'ni Apakah belum Tiba waktunya Liladhina Amanu Bagi orang-orang Yang beriman oleh Mereka Oleh apa Tiba Antakhsya' Fa'il Ya'ni Oleh bahawa Khushu'ulah Hati-hati mereka Khushu' untuk apa Lizikrillah Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ma'nazala Dan untuk Mengingat Ma'nazala Yang turun Iya minal haki Dari kebenaran Wa la yakunu Dan bahawa Tidak adalah mereka Itukan Lathina utul kitab Seperti orang-orang Yang mereka diberikan Akan al-kitab Ming qablu Sebelumnya Al-Quran Maka lama Kepada mereka Oleh masa Maka keraslah Hati mereka Dan bermula Kebanyakan Dari mereka Itu Fasih Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu menghidupkan Ya'nya Allah Akan bumi Sesudah Matinya Bumi Sunguh telah kami Jelaskan Untukmu Akan ayat-ayat La'allakum Ta'ilun Mudah-mudahan Kalian itu Berakal Atau memahaminya Titik Kembali Ke Ustaz dulu Ustaz Fikri Kelihatan Gangguan Sinyal Siap Saya Ustaz Fikri Boleh Oke Siap Yang kita Baca dulu Udah aman Artinya Iropnya Ya Udah Ya Ya'ni Itu Ustaz Gimana Ustaz Alami Ya'ni Majizum Tanda jazamnya Buang akhir Mu'tah Anaya Ya'ni Sudah Boleh Mulai Oke Ada foto Silahkan Bismillah Fafi Hadihi Al-Ayat Al-Karimati Tanbihun Min Allah Azza Wajalla Ala An-Nahu Kama Yuhi Al-Arda Ba'd Mewt Haya Kذalika Yulayin Al-Kulub Wa Yudhihibu Kuswat Taha Wa Yub'iduha Anil Maasi Wadzunubi Bil-Iman Al-Haqi Wallahu Khairul Murtaja Ayyaf'ala Bina Ma Yuridu Innahu Azizun Karimun Fakad Al-Untu Ala Zabdi Nasihah Marah Al-Mu'allafi Min Juz'ayni Al-Ladhi Al-Ladhi Itma'anna Itmanna An-Akuna Bi'amali Hada Kud Wufiktu Ilama Asbu Ilayhi Min Idahin Wadabtin Wata'amimin Lil Faidat Al-Murtajati Rajian Min Al-Mawla Azza Wajalla Al-Afwa Wal Maghfirata Amma Bihi Kud Akunu Kassartu Wa Minka Azizi Al-Qari Al-Tafahhum Al-Kamili Wajab Wajib Ril Atharati Ith Innal Kamala Lillahi Wahdahu Wal Ismata Lil Anbiya Oke Ustaz Syukuran Ustaz Fafi Hadhil Ayat Al-Karimah Tanbihun Min Allah Azza Wajalla Maka Sabit Dalam Ini Ayat Yang Mulia Itu Pemberitahuan Dari Allah Azza Wajalla Pemberitahuan Ala Annahu Kepada Bahasungguhnya Allah Kama Yuhil Ardha Sebagaimana Menghidupkan Yanya Allah Akan Bumi Ba'da Mautiha Sesudah Kematian Yumi Kazalika Yulayyinul Kuluba Demikian Pula Melembutkan Yanya Allah Akan Hati-hati Wa Yudhibu Kaswataha Menghilangkan Yanya Allah Akan Kerasnya Hati Wa Yubu Iduha Dan Menjauhkan Yanya Allah Akannya Hati Anil Ma'asi Dari Kemaksiatan Kemaksiatan Wa Zunubi Dari Dosa-dosa Bil Iman Il Hak Dengan Keimanan Yang Benar Wallahu Khairul Murtaja Dan Bermula Allah Itu Sebaik-baik Yang Diharapkan Diharapkan Apanya Ayyaf'ala Bina Bahawa Memperbuat Ianya Allah Terhadap Kita Mayurid Akan Apa Yang Menghendaki Ianya Allah Innahu Azizun Karim Karena Sungguhnya Allah Itu Maha Aziz Maha Mulia Lagi Karim Maha Dermawad Fakat Amiltu Ala Dabutina Sihadal Kitab Maka Sungguh Aku Telah Bekerja Untuk Mendabit Nas Ini Kitab Ini Kitab Yaitu Al-Mu'allafi Kepada Kitab Kitab Yang Disusun Akan Ini Kitab Dari Dua Juzuh Alladhi Atamanna Mendabit Alladhi Atamanna Yang Aku Berharap Anakunan Bahawa Adalah Aku Bi'amali Dengan Pekerjaan Ku Ini Sementara Kita Nak Kepada Dabit Maka Sungguh Aku Telah Bekerja Untuk Mendabit Nas Ini Kitab Mendabit Alladhi Atamanna Yang Aku Berharap Anakuna Bahawa Adalah Aku Bi'amali Dengan Pekerjaanku Ini Sungguh Aku Diberi Taufik Ilam Asbu Ilahi Kepada Yang Aku Menuju Kepadanya Apa Ma Itu Min Idahin Dari Menjelaskan Dari Memberikan Dobit Yang Kadang-kadang Adalah Saya Itu Yang Saya Melalaikannya Wa Minka Azizil Kari Dan Dari Engkau Azizil Kari Yang Mulia Lagi Yang Membaca Dan Dari Engkau Wahai Para Pembaca Yang Mulia Maksudnya Attafahuma Attafahuma Ini Mauf All Rajian Saya Saya Berharap Dari Engkau Wahai Yang Mulia Dari Para Pembaca Attafahumal Kamila Akan Pengertian Yang Sempurna Wajabaral Asarat Dan Akan Menambal Dari Segala Kesalahan Kesalahan Atau Ketergelinciran Kenapa Saya Meminta Kepada Allah Dan Meminta Kepada Engkau Para Pembaca Karena Sesungguhnya Kesempurnaan Itu Milik Allah Wahdahu Sendirinya Allah Dan Karena Sesungguhnya Ismah Terjaga Dari Kesalahan Itu Hanya Untuk Para Nabi Tertanda Muhammad Amin Dhan Nah Ini Pentak Kelihatan Kembali Ustaz Terang Ustaz Soma Kembali Kembali Ustaz Tanggapan Pelurusan Dan Komentar Itu Tadi Tafahumah Tenggu Ke mana Tafahumah Ini Mingka Azidi Semuanya Kita Atau Kepada Minal Maula Tadi Rajian Minal Maula Hal Keadaan Saya Itu Yang Berharap Dari Allah Dan Berharap Dari Engkau Azizi Ini Kita Jadikan Kepada Munada Huruf Nidanya Mahduf Saya Berharap Dari Engkau Wahai Yang Mulia Lagi Yang Membaca Akan Apa Saya Harapkan Tafahumah Maf'ul Rajian Kalau Afwa Tadi Juga Maf'ul Rajian Saya Mengharap Dari Allah Akan Kemaafan Kalau Ini Kita Belajar Pemsir Gimana Ustaz Dulkarnen Gimana Kita Anggap Aman Disini Aman Oke Mempersilahkan Terjemah Al-Mu'alif Fal Nukadil Bikiratihi Abi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mufassirun 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 Mutasawipun Min Fukoha Isyafi'iyah Ajaru ila Mekatil Mukarromah Wat Tauf Biha Sanah Kebah Saram Nih Gak apa-apa Sanah Alfa Wasalah Sami'ah Was Sita Asyar Hijriyah Arrafahu Tibur Bi'alimin Hizaz Lahu Musannafatu Kasiratan Minha Mirahu Lelawid Dikashfir Al-Mu'ani Al-Quran Majid Mujallad Dani Wah Tafsiruhu Al-Thani Mirahu Al-Umbudiyah Syarah Libidayat Al-Hidayah Al-Ghazani Far Far-Ghun 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 Min Ta'lifihi Sanah Al- Mabernah Mi'ah Wa Isna'ah Al-F 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 Is'ah Wasamanin Is'ah Wasamanin Hijriyah Waqa'i Al-Tugyan Ala Manzumati Shu'a Bil-Iman Kitratul Gais Fis syarhi Masairi Abilais Hukudul Zain Fis bayani Hukuk Zawzain Nihayatul Zain Fis syarhi Al-Qurrat Al-Ain Fiqh Syarah Fathur Rahman Tajwid Nurul Zulam Fis syarhi Al-Qasidah Aqidatul Awam Nihah Mad Al-Marzuki Miraku Su'udil Al-Tasdiq Tassawuk Sharsh Sullam Taufik Miraku Su'ud Tassdiq Tassawuk Sharsh Sullam Taufik Ibn Tahir Al-Mutawfa Sanah Alfa Mi'atain Wa Ithnani Wa Sabain Kasyibatuh Shajah Fi Syarhi Safi Nantin Nazzah Fi Usul Din Wal Fiqh Al-Assad Ini singkat aja Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Tarjamatul Mu'allif Ini biografi Pengarang Kitab Marah Lapi Huwa Muhammadu Bunu Umar Huwa Muhammadu Bunu Umar Nawawi Aljawi Al-Bantani Ikliman Dianya beliau Pengarang itu Muhammad Putra dari Umar Nawawi Nama beliau Nawawi Aljawi Al-Bantani Ikliman Ikliman Nisbah Daerah Al-Bantani Banten Daerah At-Tanara Baladan Lagi yang Tanara Desanya Baladan Desa Apa Negeri Pertama Atau Kecamatan Mungkin Sekarang Jadi beliau Ini gak pake Alif Kalau Imam Nawawi Yang satu Lagi Kalau beliau Sheikh Nawawi Mufasirun Beliau itu Seorang Mufasir Buktinya Beliau punya Marah Labid Mutasawifun Beliau Seorang Ahli Tasawuf Min Fuqaha Isyafi'iyah Beliau itu Bahagian dari Ahli Alifikih Bermadhab Syafi'iyah Hajar Ilamat Katal Mukarramati Hijrah Beliau Ke Makkah Yang Mulia Dan Diwafatkan Beliau Di Mekkah Pada Tahun 1316 Hijriah Memperkenalkan Akannya Beliau Oleh Timur Dengan Seorang Alim Dari Hijaz Bagi Beliau Itu Ada Karangan Karangan Yang Banyak Min Sebahagian Dari Karangan Yang Banyak Itu Marah Labid Dikash Makna Al-Quran Al-Majid Dianya Marah Labid Itu Mujalladani Dua Jilid Wahwa Dan Dianya Murah Labid Itu Tafsir Beliau Inilah Yang Akan Kita Baca Di Waktu Selanjutnya Kemudian Marakil Ubudiyah Kitab Marakil Ubudiyah Syarhun Libidayat Til Hidayah Merupakan Syarah Bagi Kitab Bidayat Til Hidayah Milik Imam Akil Ubudiyah Pada Tahun 1289 Kitab Ini Juga Saya Baca Di Channel Ini Sudah 50 Video Kalau Tidak Salah Sudah Lama Belum Saya Lanjutkan Insyaallah Kita Lanjutkan Kemudian Waka'i Utturiyan Di Sebahagian Namanya Bukan Waka'i Kami'ut Turiyan Kitab Kami'ut Atau Waka'i Utturiyan Alam Mendumati Shu'abil Iman Ini Merupakan Syarah Terhadap Satu Nazam Yang Membahas Tentang Cabang Cabang Iman Kemudian Katrul Ghais Fisharhi Masa'ili Abilais Ini Saya Belum Pernah Baca Kitab Ini Tentang Apa Tentang Nahu Ada Yang Pernah Ngaji Tauhid Masyaallah Katrul Ghais Fisharhi Masa'ili Abilais Okud Lujain Kemudian Kitab Okud Lujain Fibayani Hukuku Zawjain Ini Sangat Terkenal Sekali Mantap Kemudian Nihayat Zain Bishharhi Kuratul Ain Kitab Nihayat Zain Syarah Kuratul Ain Matan Fathul Mu'in Ini Namanya Kuratul Ain Beliau Membuat Syarah Namanya Nihayat Zain Fikhun Kemudian Syarhu Fathir Rahman Tajwid Tentang Tajwid Nurud Dulam Ini Tentang Akidah Fisharhi Qasidati Akidat Awam Syarah Terhadap Kasidah Yang Bernama Dengan Akidat Awam Milik Syek Ahmad Marzuki Kemudian Mirqatu Su'adit Tasdid Mirqatu Su'adit Tasdid Tasawufun Kitab Tasawuf Fisharhi Sullam Taufik Li'ibni Tahir Al-Mutawafa Yang wafat Pada tahun 1272 Kemudian Kasyifat Dushajah Ini sangat Terkenal Sekali Fisharhi Safinat Din Najah Fi Usul Din Wal Fitih Ini diantara lain Padahal masih banyak Kitab-kitab Beliau Cuma Yang disebutkan Disini Sebahagian Saja Gimana Ustaz Kembali Ustaz Ustaz Arti Marah Rabib Apa Itu Mestinya Kita artikan Juga Kita artikan Sekarang Apa nanti Di awal Pembahasan Tafsir Sekarang Aja Jadi Marah Itu Isi makan Dari Roha Tempat Beristirahat Rabib Itu Satu burung Yang dia Betah Berlama-lama Di satu Tempat Kecuali Kalau Diusir Baru Pergi Juga Balik Lagi Lebih Kurang Lebih Kurang Kalau Secara Lafatnya Marah Rabib Itu Tempat Bersantai Tempat Istirahatnya Si burung Rabib Jadi Berharap Beliau Berharap Kitab Tafsir Beliau Itu Jadi Tempat Orang Betah Berlama-lama Di situ Ketika Kita Membacanya Ketika Kita Perlu Kita Balik Lagi Ke Situ Kita Jadikan Sebagai Rujukan Dan Referensi Begitu Lebih Kurang Kalau Secara Lugawinya Jadi Marah Ini Bisa Isim Makan Bisa Isim Zaman Marah Labib Nah Ini Baru Masuk Kepada Khutbah Muhalib Gimana Ustaz Fikri Dipersilakan Apa Lagi Baada Zalika Nufadzil Bikiraatihi Ustazuna Faisal Rambi Ustaz Faisal Rambi Ustaz Faisal Rambi Ustaz Faisal Rambi Bismillah Rahman Rahim Khutbatul Muallifi Alhamdulillahi Alladhi Tawaduha Kullashay'in Liyadmatihi Wadalla Kullashay'in Liyadmatihi Waistaslama Kullashay'in Likudratihi Wa Khudu'a Kullashay'in Limulkihi Wasubahana Allah Wasubahana Allah Saru Al-Ahkama Al-Mumayyiz Al-Mumayyiz Ahmaduhu Ala Ma Fataha Min Ghawamidil Ulumi Biikhirajil Afhami Wassalatu Wassalam Ala Sayyidina Muhammadin Llazi Azala Bayanahu Azala Bayanuhu Ulla Ibrahim Wa Ala Al-Ali Washabihi Uli Al-Manaqibi Wal Ahlami Salatan Wassalaman Daimaini Madamatil Ayyam Udha Ok Shukran Ustaz Khutbatul Mu'alif Ini khutbahnya Syekh Nawawi Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Tawadu'a Kullu Shai'in Li'adamatih Bermula Segala Puji Itu Bagi Allah Allah Yang Tawadu' Yang Tunduk Segala Sesuatu Bagi Keagungannya Allah Wazallah Kullu Shai'in Li'izzatih Allah Yang Hinalah Oleh Segala Sesuatu Li'izzatih Bagi Kemulihannya Allah Dan Menyerahlah Oleh setiap Sesuatu Bagi Kekuasaannya Allah Dan Tunduklah Oleh Segala Sesuatu Limulkih Bagi Kerajaannya Allah Fasubahanallahi Syari'il Ahkam Maka Maha Suci Allah Sabahtu Subhana Maha Suci Allah Syari'il Ahkam Allah Yang Mensyariatkan Segala Hukum Hukum Allah Yang Membedakan Ia Diantara Yang Halal Dan Yang Haram Aku Memuji Akannya Allah Di Atas Yang Telah Membukainya Allah Dari Kedalaman Kedalaman Ilmu Atau Dari Kerumitan Kerumitan Ilmu Dengan Mengeluarkan Segala Pemahaman Pemahaman Assalamu Dan Bermula Salah Dan Salam Itu Sebut Kepada Junjungan Kami Siapa Junjungan Kami Nabi Muhammad Yang Menghilangkan Oleh Penjelasan Beliau Kula Ibahaman Akan Segala Kemubahaman Wa Ala Alihi Dan Kepada Keluarganya Nabi Wa Asahabihi Dan Sahabat Sahabat Nabi Ulil Manakibi Orang-orang Yang Mempunyai Kelebihan Wal Ahlami Dan Yang Mempunyai Kesabaran Salat Dan Salaman Akan Salah Dan Salam Daimaini Yang Abadi Keduanya Selama Tetaplah Oleh Hari-hari Titik dulu Ustaz Kembali Ustaz Jadi Ahlam ini Keliatannya Jama'at dari Hilmon Hilmon Yang Artinya Sabar Halim Maksudnya Orang yang Bisa Menahan Emosi Bukan Kalau Hulmon Mimpi Hilmon Ahlam Bukan Ihtilam Iya Bukan Ihtilam Hulmon Ahlam Sinonim Halim Aman Aman Ustaz Ya Teruskan Aja Oke Siapa Lagi Ustaz Mahir Tepat 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 Tafsiran lil-Qur'ani Al-Hajidi Mutarat dadas Fidhalika zamanan Tawilan khawfan Minatukhul Mangkola Fil-Qur'ani Bari Bara Bira'iyihi Bira'iyihi Fasa bafakat akhtaa Fikaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam Mangkola Fil-Qur'ani Bira'iyihi Bal Yata'bawa Bal yata'bawa Mak'aduhu Mak'adahu Minan nari Fajabutuhum Ila dalikalil ikhtida'i Bis-salafi Fi Taduwinil il-ilmi Iqa'an Ala Ila Ala Nampak tu Alal khalki Walaysa Ala fi'li Maz'i Maz'idan Walakin Likulli Zamanin Tajididin Waliyakuna Dhalika Aunan Li Walil Qasirina Misli Wa Akhastuhu Min Al-Futuhati Al-Ilahiyyati Wa Min Mafatihi Al-Ghaibi Wa Min Sara'i Al-Muniri Wa Min Tanwir Al-Makbasti Wa Min Tafsiri Abis Sumudi Bismillahirrahmanirrahim Amma Ba'adu Kayakulu Ahkarul Warah Maka Berkatalah Oleh Yang paling Hinanya Makhluk Siapa Beliau Muhammad Nawawi Apa Kata Beliau Sungguh Telah Memerintahkan Kepadaku Oleh Sebahagian Orang-orang Yang Mulia Di Sisiku Apa Isi Perintahnya Anaktubah Tafsiran Bahwa Aku Tuliskan Akan Satu Tafsir Lil Quran Lil Majid Bagi Quran Yang Mulia Maka Aku Ragu Ragu Pada Demikian Zamanan Tawilan Pada Masa Yang Lama Ketika Ada Yang Meminta Saya Untuk Menuliskan Tafsir Saya Merasa Ragu Ragu Kenapa Karena Khawatir Takut Dari Masuk Dalam Sabdanya Nabi Apa Sabda Nabi Barang Siapa Bermula Siman Itu Yang Berkata Pada Quran Dengan Pendapatnya Orang Yang Berkata Maksudnya Berkata Ia Pada Quran Menafsirkan Membahas Tentang Quran Baik Lafatnya Atau Maknanya Dengan Pendapatnya Doang Dan Tanpa Didukung Oleh 15 Ilmu Yang Lain Kemudian Dia Benar Benar Kebetulan Misalkan Pakat Akhtoa Tetap Dianggap Salam Tetap Berdosa Dan Pada Sabdanya Nabi Karena Takut Dari Masuk Dalam Sabdanya Nabi Barang Siapa Yang Berkata Ia Pada Quran Dengan Pendapatnya Atau Dengan Akalnya Maka Hendak Menyiapkan Tempat Hendak Mengambil Tempat Hendak Mempersiapkan Maka Adahu Akan Tempat Duduknya Minan Nari Dalam Neraka Beliau Khawatir Masuk Kedalam Ancaman Dalam Sabda Nabi Ini Tapi Tentunya Sabda Nabi Ini Ditujukan Kepada Orang-orang Yang Tidak Cukup Alatnya Syarat-syarat Untuk Menafsirkan Al-Quran Fa Aja Betuhum Maka Aku Menerima Akan Mereka Ila Zalik Kepada Demikian Permintaan Fa Aja Betuhum Ila Zalik Maka Aku Kabulkan Akan Mereka Aku Jawab Akan Mereka Kepada Demikian Permintaan Lel Lel Iqtidai Bissalafi Karena Mengikuti Dengan Ulama Salaf Dalam Mengarang Ilmu Kenapa Dikarang Ilmu Untuk Menetapkan Atau Menyisakan Ilmu Kepada Makhluk Dan Tidak Adalah Di atas Perbuatanku Ini Itu Mazidun Tambahan Apa Yang Saya Lakukan Tidak Lebih Sebenarnya Beliau Hanya Mengambil Menurut Beliau Mengambil Dari Tafsir Yang Sudah Ada Sebelumnya Dan Tidak Adalah Di atas Perbuatanku Itu Tambahan Tetapi Sabit Untuk Setiap Waktu Itu Ada Pembaharuannya Dan Supaya Adalah Demikian Demikian Karangan Supaya Adalah Demikian Itu Untuk Membantu Bagiku Dan Untuk Orang-orang Yang Lalai Misli Seperti Diriku Dan Saya Ambil Akannya Tafsir Dari Kitab Tafsir Al Futuhat Til Ilahiyah Ini Hasiyah Terhadap Tafsir Jalalen Yang Terkenal Dengan Al-Jumal Al-Jamal Dan Saya Ambil Akannya Tafsir Dari Mafatih Tafsir Syekh Syekh Fakhrul Razih Dan Dari Tafsir Syekh Syekh Punya Siapa Tafsir Syekh 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 Dan Dan Ambil Dari Tanwir Al-Miqbas Tafsir Ibn Abbas Wa Min Tafsiri Abi Su'ud Dan Saya Ambil Dari Tafsir Abi Su'ud Tafsir Abi Su'ud Namanya Irshadul Akhlis Salim Ila Mazaya Kitabil Karim Titikkan Balik Ustaz Al-Miqbas 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 Ustaz Haruli Ada yang Perlu Diluruskan Ustaz Tolong Ustaz Ustaz Fikri Siap Kembali Ke Ustaz Kalau Aman Gak Ada Kendala Ustaz Persilahkan Kembali Kalau Muqaddimah Masih Banyak Amannya Tenggu Ustaz Duna Al-Hafiz Ustaz Aris MPI Ustaz Aris MPI Assalamualaikum Ustaz Aris Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Aris Barakali Kita Belajar Ustaz Bisa Dibaca Dari Wasam Maidu Ustaz InsyaAllah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Kedengaran Ustaz Kedengaran Terang Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassammaituhu Saya Namakan Akannya Tafsir Ma'al Muafakati Bersama Muafakat Litarikhihi Bagi Tanggalnya Tafsir Apa Saya Namakan Maraha Labidin Dikas Dikasfi Makna Kur'anim Majidin Jadi Saya Namakan Tafsir Beliau Menamakan Dengan Marah Labid Dimana Marah Labid Juga Ini Mengisyarahkan Kepada Tanggal Beliau Mulai Menulis Kitab Ini Artinya Ini Mengikuti Kalender Kemarin Itu Setiap Huruf Abjat Itu Kan Ada Nilainya Alif Nilainya Berapa Ba Nilainya Berapa Begitu Juga Disini Ini Semua Kalau Kita Buka Nanti Kita Lihat Tabel Nilai Nilai Abjat Menunjukkan Kepada Tahun Dimana Beliau Mengarang Kitab Dan Tahun Beliau Mengarang Kitab Tafsir Ini Itu Arti Dari Ma'al Muafakati Litar Yakhiri Wa'alal Karim Il-Fattah Dan Kepada Allah Yang Maha Karim Lagi Yang Maha Membuka Fattahi Kita Wa'alal Karim Il-Fattahi I'atimadi Dan Di atas Allah Yang Maha Karim Lagi Maha Membuka Itu I'atimadi Berpegangnya Diriku Wa'ilaihi Tafyidhi Wastinadi Dan Kepadanya Allah Itu Tafyidhi Penyerahan Diriku Wastinadi Dan Bersandarnya Aku Wal'ana Dan Sekarang Asyra'u Bihusni Taufiqih Aku Mulai Memasuki Dengan Bagus Taufiq nya Allah Dan Dianya Allah Itu Yang Menolong Bagi Setiap Orang Yang Berlindung Dengannya Allah Nah Titi Ustaz Kalau Boleh tahu Ustaz Kalau Boleh tahu Yang Tanggal Itu Itu Tanggal Berapa Kalau Melihat Dari Judul Karangan Beliau Ini Saya Enggak Hafal Ustaz Arti Artinya Ini Karena Ini Rumit Juga Ada Klendernya Nanti Ustaz Boleh Cik Sendiri Beliau Ustaz Ketik Di Google Nilai Atau Tabel Nilai Abjad Tabel Nilai Huruf Abjadiyah Huruf Abjadiyah Arab Itu Ada Ilmu Dari Konon Itu Ilmu Dari Jaman Romawi Yang Masih Dipakai Turun Temurun Artinya Boleh Dipakai Boleh Enggak Artinya Takut Khawatir Disalahgunakan Oleh sebahagian Dukun Ada juga Tabel itu Digunakan oleh Dukun Untuk Mencocokkan Antara Nama Pengantin Laki-laki Dan Pengantin Perempuan Mencocok Tapi Disini Kalau Menggunakan Untuk Baik Untuk Mengisarakan Kepada Tanggal Tanggal Seperti Dalam Kitab Iana Ada Baid Itu Beberapa Baid Mengisarakan Kepada Tahun Lahir Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Dan Lain sebagainya Tapi Saya Tidak Hafal Tabel Itu Kalau Kita Lihat Di Atas Tadi Tahun Karangan Marah Labit Tidak Ada Penjelasan Harus Kita Baca Sejarah Khusus Kembali 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 Oke Ustaz Aris Kholas Korah Semua Baada Dalik Ini Ada Satu Akun Namanya Nyimak Saya Nggak Tahu Siapa Ini Belum Kenapa Nanti Nggak Apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahmad Mujahid Kenapa Suka Menyamar Ustaz Lagi Santai Ustaz Lagi Marah Lagi Marah Lagi Lagi Marah Lagi Bismillah Rahman Rahim Surat Fatiha Makiyah Sabah Ayat Kis'a Wa Ishruna Kalimah Miatta Wasalasata Wasalasati Warba'una Harfan Ustaz 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 Rahmat Dilarang Dilarang Membaca Mengwakaf Kalau kita Gundul Harus Dibaca Semua Harokat Rahir Nah Maksud Maksud A'id 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 Makiyah 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 Sabah Ayatin Is'a Wa'ishruna Kalimatan Miatta Wathalasatu Warba'una Harfan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Was-Sabi'atu Sirata Alladzina Ila Akhiriha In Kanat Al-Basmalah Al-Basmalatu Minha Wa In Lam Takun Minha Fassabi'ah Fassabi'atu Ghair Al-Maghdubi Alayhim Ila Akhiriha Wahia Mujtamilatun Ala Ar-Ba'ati Anwain Minha Al-Ulum Ahaduha Ilmu Al-Usuli Waqad Jama'at Waqad Jum'at Al-Ilahiyat Fi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Wa'l-Nubuat Wa'l-Nubuat Fi Llazina An'amta Alayhim Wa'ad-Dar Al-Akhira Wa'ad-Dar Al-Akhira Fi Maliki Yawm الدين Wa'thaniha Ilmu Al-Furu'i Wa'ad-Domahu Al-Ibadati Wa'ad-Domahu Al-Ibadati Wa'hiya Maliyatun Wa'ad-Daniyatun Wa'huma Muftaqiratani 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 Ila umur Al-Mahashi Minal Al-Mu'amalati Wa'l-Munaqahati Wa'labudda Laha Minal Al-Akhkam Yaktadihal Awamiru Wa'l-Nawahi Oke Ustaz Syukur Al-Furu'an Bismillahirrahmanirrahim Ini memasuki surat pertama Suratul Fatihah Suratul Fatihah Bermula suratul Fatihah Itu Itu tujuh ayat Itu 29 kalimat Itu 143 huruf Beliau sudah menghitung semua ya InsyaAllah Jadi suratul Fatihah Makiya Tujuh ayat Bismillahirrahmanirrahim Wa'lsabi'atu Siratul Ladhina Ila Akhiriha Dan bermula Yang ketujuh Itu Siratul Ladhina Ila Akhiriha Hingga akhirnya ayat Inka natil basmalatuminha Jika adalah basmalat Itu darinya Darinya tujuh Atau darinya Fatihah Jadi dari sini Surat Fatihah Makiya Keliatannya sepakat Karena beliau enggak Atau beliau lebih menguatkan Enggak mengambil khilafnya ya Karena di kitab yang lain nanti Ada juga yang bilang madaniyah Ada yang bilang diturunkan dua kali Makanya Kemarin Kita kepengen setiap orang itu Megang satu tafsir Biar ada tambahan-tambahan penjelasan Sepintas di sini Surat Fatihah itu Makiya Kayak enggak ada khilaf Tujuh ayat Tujuh ayat sepakat Kemudian Ayat yang ketujuh Surat Al-Ladhi hingga akhirnya Itu jika adalah basmalat Itu darinya Darinya Fatihah Atau darinya tujuh Jika basmalat masuk dari tujuh Berarti basmalat ayat pertama Surat Al-Ladhi Ayat ketujuh Dan jika tidak ada Dan jika tidak ada Ianya basmalat itu Darinya tujuh Atau darinya Fatihah Maka bermula ayat ketujuh Itu gairil ma'udhu Hingga akhirnya Yang pasti tujuh ayat Cuma khilaf di Cara menghitung ayatnya Dan dianya Al-Fatihah Itu yang Yang mengandung ia Di atas empat kelompok Dari ilmu-ilmu Ahaduha bermula salah satunya Empat itu ilmu-usul Ada ilmu-usul Tentang pokok-pokok Dalam Al-Fatihah Dan sungguh telah dikumpulkan Akan masalah ketuhanan Dalam ayat Dan dikumpulkan Akan masalah Kenubuat Kenabian Dalam ayat Alladzina an'amta'alayhim Waddarul akhiratu Dan akan Tentang negeri akhirat Dalam ayat Malik yaun Wasaniha ilmu al-furuk Bermula yang keduanya Itu ilmu Tentang furuk-furuk Wa'adamuhullah ibadat Dan bermula yang paling besarnya Furuk itu Tentang ibadah Wahiya dan dianya Ibadah itu Maliyatun Ada ibadah maliyah harta Wabadaniyatun Ibadah yang dinisbatkan Kepada badan Wahuma mustakiratani Ila umuril ma'ashi Dan bermula keduanya Ibadah maliyah dan badan Itu yang butuh keduanya Kepada Perkara-perkara Urusan-urusan kehidupan Minal mu'amalati Wal-munakahan Dari masalah-masalah Mu'amalah dan Masalah-masalah Pernikahan Dan tidak boleh tidak Baginya Urusan mu'amalah Dan munakahan Dari hukum-hukum Hukum alati Yang menghendaki Akannya hukum Oleh perintah-perintah Dan larangan-larangan Titik dulu Kembali ke Ustaz Ilmu furu'ani Seperti ilmu Fikih ya Fikih Furu' syariat Ada dalam fatiha Usuluddin Ada dalam fatiha Usuluddin kan Antara lain Membahas tentang Ketuhanan Kenabian Dan tentang Sama'iyat Jadi Darul akhirah ini Tentang Sama'iyat Yang dalilnya Sama'iyat Seperti adanya Surga neraka Kan tidak bisa Dibuktikan Jadi dalilnya Sama'iyat Artinya ketika Kita baca Kan maksudnya Jadi berarti Membahas tentang Kenabian Maliki Yomidin Raja Pada hari Pembalasan Berarti menunjukkan Tentang Akhirat Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Tentang Ketuhanan Sifat Tuhan Ada yang pengen Menambahkan Para Ustadz Semuanya Yang dimuliakan Allah Assalamualaikum Kenapa Dipilih Dipilih Ayat-Ayat Ayat-Ayat Yang bisa Mengandung Unsur-unsur Hukum Nah disini Diantaranya Disurat Al-Fatihah Itu Ada Satu Dua Tiga Ada sekitar Empat Ayat Yang Bisa Robi Alamin Ini adalah Diambil kesimpulan Tentang Tentang hari Akhirat Hari kembali Hari akhirat Terus dari Yang panjang ini Pas lapat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Nah dari Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ini Qawla Ta'ala Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Fihi Al-Irshadu Ila Ila Taqdimil Khudu'i Wa Tadaruli Alatolabil Hajati Disini Sebagai petunjuk Bahwa Kita mendahulukan Tawadu Khudu' kita Kerendahan kita Kehinaan kita Sebelum kita Mengungkapkan Hajat kita Kepada Allah Sehingga didahuli Dengan lapat Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Menunjukkan Ketundukan kita Dulu Baru Minta hajatnya Kerja dulu Baru gaji ya Iya Di antaranya itu Terus Qawla Abu Talib As-Sa'labi Fitab sirih Qajamah Fi hadihil ayati Ibtolil jabari Wa qadar Disini Menurut Imam Abu Talib As-Sa'labi Tidak Menafsiri ayat ini Qajamah Wihi Hadihil ayati Ibtolul jabari Ayat ini Membatalkan Pemahaman Jabariya Dan Qodariya Ma'an secara bersama-sama Li'anahu Li'anahu Wasopah Ibadahu Bi'anahum Ya'buduna Ma'an 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 Li'anati Ma'an 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 Itu dicuplikin Dari ayat Yang lain Jadi dari ayat ini Di antara Mufasir ini Menjadikan sebuah dalil Tentang batalnya Akidah Jabariya Dan akidah Qodariya Di antara Nah itulah Faedah tambahan Ngenusa Ya Gimana Di antara Yang menjadi akidah Al-Syuna Menetapkan kasab Dan menafikan Seperti kalau Motazila kan Pemahamannya bahwa Manusia itu bisa Menciptakan Pekerjanya sendiri Sedangkan Kalau Asariah kan Disitu bukan Bukan menciptakan Tapi disebutnya Dengan kasab Ini Lampunya kurang Ini Mata saya Rada ini Bacanya Matanya Udah Rada ini Harus kita Tambahin ke Camata Ustaz Iya Itulah Ustaz Semuanya Tambahannya Antara lain Jadi boleh Nanti download Kitab Al-Iqlil Li Suyuti Kitab Tafsir Al-Iqlil Imam Suyuti Untuk nambah-nambah Al-Iqlil Fistimbat Tazil Iya Jadi dia memang Khusus di bidang Hukum Jadi dipilih Ayat-Ayat Yang bisa Jadi bahan Istimbat Hukum Berarti Tafsir Seutuhnya Khusus Ayat Akham Enggak Seperti itu Kayak Ayat Akham Insya Allah Keren Memang harus digabung Banyak Tafsir Berarti Oke Ustaz Syukrat Ini Kembali Ke siapa Ustaz Fikri Sali Suha Sali Suha Sebentar Kita Sudah habis Kayaknya Kita mulai Saya doang Yang belum Ustaz Assalamualaikum 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 Wasalis Wasalis Suha Wasalis Suha Ilmu Tahsil Al-Kamalati Wahua Ilmu Akhlaqi Wa Minhu Al-Istikamatu Fi Tariqati Waila Dhalika Al-Ishara Bi Kowlihi Wa Iyaka Nasta'in Wa Qad Jumi'ati Shari'atu Kulluha Fi Assirat Al-Mustafima Warabi'uha Ilmu Al-Qasasi Wal-Akhbari Anil Umam Al-Khaliyati Wa Qad Jumi'ati Su'ada'u Minal Anbiya'i Waghairihim Fi All-lazina An'amta Alayhim Wal-Ashkiyai Minal Kuffari Fi Ghairil Maghubi Alayhim Walau Al-Fatih Amin Allahu'ala Ustaz Banyak yang belum dari Ustaz Ustaz Hidayat belum Ustaz Hidayat Paling Paling ujung Sorry Saya bukanya di laptop Jadi Masih Samar dikit Cara bukanya Baru pertama kali Ustaz Hidayat Kuasa Dan yang ketiganya Apa tadi di atas Yang ketiganya Anwa'un Minal'ulum Bermula yang ketiganya Itu Ilmu'l-Furu Ilmu Ilmu'l-Tahsilil Kamalat Ilmu Untuk Mendapatkan Kesempurnaan Kesempurnaan Bahwa Ilmu'l-Akhlaq Dianya Ilmu'l-Tahsilil Kamalat Itu ilmu'ahlaq Wa minhu Sebahagian dari ilmu'ahlaq Itu Al-Istikamatu Itu Istikamah Fi'tariqah Di Di jalan Allah Atau Istikamah Di dalam tarikat Wa'ilah zalik Dan kepada demikian Demikian Istikamah Di jalan tarikat Itu Al-Isyaratu Itu isyarah Dengan firman Ya Allah Wa'iyya Kana setain Iya Kana abudu Wa'iyya Kana setain Kepadamu Ya Allah Kami minta Tolong Untuk bisa Lurus Di jalanmu Barangkali Lebih kurang Maksudnya Waqat Yumi'ati Syari'atu Kulluha Fi Syarat Tal Mustaqim Dan sungguh Dikumpulkan Akan syari'at Seluruhnya Dalam syarat Al-Mustaqim Dalam syarat Al-Mustaqim Ini sudah ada syari'at Semuanya Tauhidnya Semuanya Karena arti Syarat Al-Mustaqim Agama yang lurus Atau artinya Quran malah Ihdinas Syarat Al-Mustaqim Tunjukki olemu Akan kami Kepada jalan Akan jalan Yang lurus Jalan yang lurus Jalan para nabi Atau ada juga Nanti artinya Al-Quran Al-Karim Atau agama Islam Berarti sudah Masuk semua Wa'arabi Umha Dan bermula Yang keempatnya No' itu Ilmu Tentang kisah-kisah Dan berita-berita Anil umam Al-Khaliyyati Dari umat-umat Yang telah lalu Waqad Jumi'ati suada Dan sungguh Telah dikumpulkan Akan orang-orang Yang bahagia Dari para nabi Dan lainnya Para nabi Dalam ayat Al-Ladzina An'amta alaihim Dan dikumpulkan Akan orang-orang Jelaka Dari orang-orang kafir Fi ghairil makdubi Alaihim Walakton Benar gak artinya Ini kita majhulkan Bagaimana Kalau kita ma'rufkan Gak ada maf'ulnya Jama'ah muta'adi Gimana para usah semuanya Lanjut siapa lagi Yang belum Ada dijelaskan Nama-nama surat al-fatihah Di situ Gimana Di kitab Marah ini Gak ada Udah ada di jalanan Itu panjang banget Asyafi Segala macam Gak ada di sini Atau gak apa-apa Kita fokus ini Satu juga boleh Jadi Susah juga Soalnya gak ada kitab Kalau gak kita Tampilkan kitab Kan kurang enak juga ya Agak kurang Memang Itu maksudnya Jadi Berarti kita Baca ini aja dulu Gak apa-apa Nanti kalau kita Mau jalan sekaligus Kita tampilkan Kafir yang berbeda Juga boleh Nah ini kita Hitung-hitung Belajar baca Belajar baca Gimana usah Kecuali kita ngaji Lewat aplikasi Itu lain lagi Kalau nanti kita cari Aplikasi satu Yang lengkap Tafsirnya ya Jadi tinggal kita klik Ini mau lihat Tafsir Ini Klik sini Tafsir lagi Ada gak aplikasi Yang lengkap Ashamillah Yang khusus Aplikasi Tafsir Tafsir Munir Ada balagohnya Nama aplikasi Maksudnya Bukan nama Kitab Tafsir Munir Maksud Ustaz Wabah Suhaili Iya Ada aplikasi Itu Itu satu Tafsir doang Maksud saya Maksud saya Aplikasi yang ada Misalkan Sepuluh Tafsir Marah Labit Jangan-jangan Aplikasi itu Yang buat Bagus juga Itu dikumpulin Cuma gak ada Marah Labitnya Jalalen ada Iklil gak ada Tadi saya lihat Iklil gak ada Afatihullah Ada Durul Mansur Ada Atau kita fokus Aja ini dulu Gak apa-apa Lanjut Siapa lagi Sampai jam berapa Ustaz Sejam sengah Ini baru sejam 15 menit 15 menit lagi Harusnya sih Kalau ditiming Sampai jam Sebelasan Tapi Maka diserahkan Ke semua Asatid-Asatid Yang bergabung Di sini Gimana Ustaz Baharuli Ustaz Mujahid Yang paling sempur dulu Biasanya Kalau perawan Asukutu Tadulu Alaridaw Kalau perawan Atau mungkin Untuk perkenalan Malam ini Kita cukupkan Sampai disini Juga boleh Soalnya Udah amin Boleh Terbarukan Di pertemuan pertama Gak terasa Ya Stop share Nah inilah Ustaz Pengajian permulaan Untuk Kitab Marah Labi Ustaz Nanya dikit Ustaz Boleh Itu yang Pengarahnya itu Muhammad Bin Umar Nawawi Aljawi Syekh Nawawi Syekh Banten Syekh Nawawi Banten Anak beliau Ustaz Bukan Beliau sendiri Oh emang beliau Jadi Muhammad Ibnu Umar Jadi nama beliau Muhammad Sebenarnya Kemudian Bapak beliau Umar Kemudian nama beliau Nawawi Jadi Muhammad Nawawi Jadi Kayaknya Nama asli beliau Muhammad Nawawi Itu mungkin Cuma saya Belum menemukan Referensinya Saya pernah dengar Beliau dianggap Semacam Nawawi Kayak Inilah Nawawi Kedua Sesudah Syekh Nawawi Pengarang Majumut Syarham Hazab Kan kayak Imam Syafiq Ada Syafiq Kabir Ada Syafiq Syagir Kalau Syekh Nawawi Banten Ini Imam Nawawinya Nusankara Masya Allah Ustaz Kan ada yang Dalam kisah Ketika Mengarang Imam Nawawi Sangannya Keluar Syahaya Itu Namawinya Mana Ustaz Itu Imam Rafiq Bukan Imam Imam Rafiq Itu ada di kitab Iana yang kita baca Kemudian Ustaz Kenapa Syekh Nawawi Ini bisa dianggap Luar biasa Jadi Marah Labid Ini Satu-satunya Tafsir Yang berbahasa Arab Yang dikarang Oleh orang Atau oleh Ulama Yang non-Arab Bukan Ulama Arab Bukan ulama Arab Atau ulama Nusantara Jadi Satu-satunya Tafsir Yang berbahasa Arab Murni Bahasa Arab Fasih Yang dikarang Oleh ulama Nusantara Ada tafsir Sebelumnya Namanya Turjuman Turjuman Turjumanul Mustafid Nah itu Tafsir pertama Juga Dalam Bahasa Melayu Yang dikarang Oleh Syekh Abdurra'uh As-Singkili Cuma bahasa Melayu Terjemahan Al-Quran pertama Dalam Bahasa Melayu Kalau ini Bahasa Arab Begitu Ustaz Ini ada Ada Ustaz Aris Bisa diperkenalkan Diri Ustaz Aris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Fikrin Mohon bantuan Mohon izin Bisa belajar Walaupun masih Nol dasar Saya mohon bimbingan Hanya itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Fikrin Ini historinya di mana-mana ya Di Aceh, Pontianak Di Madura, jangan-jangan orangnya Enggak satu Dia Syah Nusantara itu Ustaz Baruli Ustaz Allah Nanti insya Allah Kalau misalnya subuh Mudah-mudahan Ustaz Aris bisa ada waktu Untuk ikut ngaji kitab Di Zoom ini, nanti linknya kita share di grup Whatsapp, beliau ini Hafiz Quran Masya Allah Jadi kita gak kebingungan Kalau nyari ayat lagi Jangan usah pakai Al-Bahizul Qur'ani lagi Gak ada komputernya Alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh Itu insya Allah Ustaz Aris Mudah-mudahan betah Ustaz Aris ya Amin, amin Mudah-mudahan Mohon bimbingan aja Para asadid Nanti subuh jam 5.45 lewat Nanti dikirim link, di-share Nanti gabung lagi aja Kalau belum ada kitabnya Pakai kitab yang ada di layar Satu lagi kayaknya Ustaz Irsyadul Ahmad Tamu juga Tamu juga Ustaz Mohon di Memperkenalkan diri Ustaz Irsyadul Ahmad Assalamualaikum 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 Oh Ustaz Irsyad Ini namanya kan Ustaz Irsyad dari Aceh Matang Belum 2 Oke Ustaz Kadang-kadang Masdar Kadang-kadang Masdar Alam besok Arsyadah namanya Alhamdulillah Saya stop dulu Ustaz ya Kalau kita ngobrol lanjutan nanti Gak apa-apa Sampai jumpa